Sementara itu, Pemirsa Tim khusus Kapolri yang menangani kasus pembunuhan Brigadir Yosua menemukan para bukti CCTV saat-saat vital terjadinya penembakan terhadap Brigadir Yosua di rumah didas Irjen Verdi Sampo. Penemuan para bukti CCTV ini yang menguatkan penetapan Putri Cenderawati sebagai tersangka. Kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua yang didalangi oleh Bantan Kadif Propampolri Irjen Verdi Sampo terus bergulir. Tim susbentukan Kapolri yang menangani kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua menemukan CCTV sebelum terjadinya peristiwa berdarah. Temuan barang bukti CCTV ini juga menjadikan istri Irjen Verdi Sampo Putri Cenderawati sebagai tersangka. Di dalam rekaman CCTV tersebut menunjukkan kehadiran Putri Cenderawati yang berada di tempat di jadian perkara. Putri Cenderawati ditetapkan sebagai tersangka usai diperiksa sebanyak tiga kali. Namun hingga saat ini Putri Cenderawati belum ditahan. Polisi langsung melimpahkan berkas tahap satu perkara pembunuhan Brigadir Yosua ke kejaksaan. Polisi menyangkakan Putri Cenderawati dengan pasal berlapis tentang pembunuhan berencana. Alhamdulillah CCTV yang sangat vital yang menggambarkan situasi sebelum sesaat dan setelah kejadian di Dorentiga itu berhasil kami temukan. Berhasil kami temukan dengan sejumlah tindakan penyidik. Dari hasil penyidikan tersebut tadi malam sampai pagi sudah dilakukan sejumlah kegiatan pemeriksaan, konfrontir. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Tim bahwa Ibu PC sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dia bawa empat berkas perkara tersangka sebelumnya yaitu Saudara FS, Saudara RR, Saudara RE, dan Saudara KM. Hari ini akan kita laksanakan pelimpahan ke kejaksaan atau tahap satu untuk kemudian nanti akan dipelajari oleh teman-teman jaksa penutup umum. Dari Jakarta, Muhammad Ardi, Jakastia, Ainews melaporkan.